Intro Ya kami semua ada disini dalam rangka ulang tahun pengaburan Injil yang ke-115 di Biak Supiori dan kami datang disini dalam rangka juga untuk pembinaan majelis secara khusus berkaitan dengan pastoral okultisme dan juga berkaitan dengan kehadiran berbagai pengajaran sesat dan juga untuk cara kita sebagai jemaat, sebagai majelis, sebagai kaum pendeta, rohaniawan dan juga para pelayan guru jemaat untuk menghadapi berbagai cara, berbagai situasi yang ada dengan cara yang tepat, dengan penuh belas kasihan, kasih dan juga pengetahuan untuk menghadapi berbagai kendala yang ada disini karena hal-hal tersebut akan menghalangi pertumbuhan rohani yang ada di Supiori disini Apresiasi Bapak melihat jumlah animu yang mengikuti seminar sampai dengan hari ini di Selatan Utara seperti apa? Ya secara keseluruhan kami sangat bersuka cita diundang bahwa kita boleh ada di tempat ini Dukerita Diana MBC dengan saya Atusiasinya sungguh luar biasa baik di Supiori Selatan, di Morido dan juga sekarang disini di Supiori Utara Kami sungguh-sungguh bersyukur bahwa konsentrasinya luar biasa dan juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul sungguh-sungguh muncul dari situasi yang ada dalam jemaat Kami berusaha untuk membicarakannya dan bersama-sama memberikan solusi cara yang terbaik untuk bisa menghadapi berbagai situasi kondisi yang kita hadapi semacam-macam yang ada di baik Supiori Selatan maupun di Supiori Utara ini Harapan saya jelas, harapan kami ya, harapan kami semua adalah ini semacam untuk membuka wawasan kita yang berkaitan dengan bahwa meskipun Injil sudah lama sudah 15 tahun ada di Supiori, tapi tetap masih ada saja campuran-campuran dengan kepercayaan-kepercayaan lama yang berkaitan dengan kuasa-kuasa kegelapan yang menghalangi ya, yang menghalangi baik pertumbuhan rohani tapi juga menghalangi kehidupan bermasyarakat, menimbulkan kecurigaan dan juga menghalangi pertumbuhan ekonomi pendidikan bagi masyarakat sehingga kami percaya bahwa kalau kita kembali menekankan kuasa Injil maka dan juga kita sungguh-sungguh menghilangkan, meninggalkan semua praktek-praktek kuasa kegelapan maka Supiori akan mengalami kemajuan secara bertahap karena ada kemajuan secara rohani dan juga kemajuan secara semangat kerja, semangat pendidikan dan juga semangat kebersamaan, sehingga juga akan menghilangkan kecurigaan dan juga berbagai macam persoalan di tengah-tengah masyarakat dan kita di Supiori akan secara bertahap akan mengalami kemajuan karena pada akhirnya Injil yang menyatukan kita di Supiori, Injil yang menjadi dasar kita sehingga kalau kita meninggalkan Injil dan kembali kepada praktek-praktek kuasa kegelapan maka pada akhirnya kita akan rugi sendiri dan kita akan mengalami berbagai macam masalah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih